Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, welcome back to NKCT Nanti kita cerita tentang MBA ITB Jakarta hari ini Saya Gita dan juga saya bersama students dan juga alumni Ada Eki, ada Zaki dan juga ada Dila Dan satu jam ke depan kita akan live dari Richelik House Central City Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Kita akan ngobrol, santai-santai aja Untuk sore ini Eki, terima kasih banyak udah meluangin waktunya Izin dari kantornya Kalo Zaki, misalkan gue santai aja ya Sesuai kan Thank you so much you guys Dari Jakarta jauh-jauh ke Sentul City Lumayan aja dari sejam ya Oke, kita akan santai ngobrol-ngobrol Tapi ini layar saya masih hitam ya gak sih? Tolong dong Aduh partisipan saya ada disini Feel free to open your video Video on gitu ya Karena kita kan juga pengen lihat nih Wajah-wajah serunya sore ini Kayak apa gitu Dan ini seperti yang tadi saya bilang Santai aja Jadi kalo misalkan ada pertanyaan Tentang i kayak gimana sih MBA ITB Terutama yang di Jakarta Please feel free to ask us Ya Dan cuma satu jam Jadi kalo misalkan ada pertanyaan pun Boleh via chatbox Nanti bisa kita bacain Oke Kita mulai Ya Pertanyaan pertama Yang sering banyak Pertanyaan Pertanyaan Receh Tapi banyak Yang banyak Gitu ya Jadi bare with us Itu Kenapa Pilih Entrepreneurship MBA Siapa Mulai dua Semion lah Itu Oke silahkan Zaki Oh disini Kenapa ya Kenapa Ki Oke Ya karena Aku kan sebenarnya Thank you Sudah diundang juga Ini tempat yang sangat bagus sekali Wah Happy Hehehe Ya sebenarnya Sebelum mulai MBA itu Aku udah bikin bisnis gitu ya Dan menurut aku Background founder Itu is The more crucial Than anything else Worse aku bikin bisnis gitu ya Karena kan Mungkin kalo aku Sama Mbak Dila agak beda industrinya ya Kalo kan emang startup based ya Seputin dong Namanya Dibimbing.id Dibimbing.id Ini edutek Dibimbing Tapi bukan sebagai maklumnya ya Oh bukan Itu beda ya Cercitain dong Yang membimbing Mbak Oke Jadi Dibimbing ini temen-temen semua yang belum tau ya Sekaligus promosinya aku izin Wah Tau juga Jadi Dibimbing ini temen-temen semua yang belum tau juga Ini tuh adalah edutek Yang fokusnya itu kita ngajarin digital skill Jadi kita help everyone that want to switch career From non digital profession to become digital profession Oh si Such as digital marketer, data scientist and so on Itu kita bantu itu semua Dan gak cuman itu juga Para datang ke Dibimbing itu juga kita bantu ke dalam job program Jadi datang ke Dibimbing belajar digital skill We will give the guarantee That everyone will get job after great field Guarantee Guarantee And how long? How long the program's Around 4 months And guarantee Get the job Wuuuuh Karena memang pada dunia banyak company yang butuh digital skill Dan di Indo itu banyak yang bisa provide itu Wah jadi maksudnya orang di Indo gak tech gak tech Engga Soon gak kayak gitu ya Not digitally liter banget Atau gak pun Betul Soon kita akan jadi negara yang besar dengan digital internet Terasiat juga sangat besar Ya pasti Emang internetnya udah tinggi ya Oh benar-benar Oke oke Ya why the Back to question ya Kenapa milih ITB The name be ITB ya Entrepreneurship Entrepreneurship Ya jadi memang tadi aku sudah di awal ya Karena aku industri startup Yang temen-temen kalau Membayangkan itu kan Kita burning money Fundraising Blah-blah-blah Itu kan sangat-sangat besar sekali Gitu ya Bahkan di Binding sekarang juga mesti burning money juga gitu Jadi background founder itu Really crucial Di bisnis Karena Akhirnya venture chemical itu temen-temen semua Visi itu adalah Kamu dia suka nginvest ya Di beberapa startup Itu yang dilihat adalah founder nya dulu Baru dia melihat market-market nya And then product Okay Jadi founder first And then market And then product Product atur jasa Ya betul Product yang kita bikin Nah Problemnya aku kan S1 itu Tentang bisnis background nya Aku tuh dulu dari Cargo selain Gak apa pas Dan itu Ui Tentang bisnis Ui 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 mulai, kalo yang satu tuh anak gue kan sudah bikin bisnis di kampus, dibantu sama kampus juga abisnya waktu gue duit, ternyata serius bisnisnya gitu, ada growth yang bener gitu ya akhirnya fundraising mana-mana, dari 11 VK VTL, satu keterima, jadi satu yang mau funding tapi bukan yang ini, yang sekarang, yang sekarang, yang sekarang, yang sekarang bisnis itu di funding namanya Pak Tonton, namanya Init6, itu VK VTL formed by Bukalapak founder jadi kan founder nya keluar dari Bukalapak, waktu itu dibikin VK VTL dan kita invest sama mereka nah kita pernah juga ketemu beberapa visi dan selalu tentang founder isu simply karena saya, satu tidak proven ya, belum punya bisnis yang bahasnya sebelumnya jadi background kampus selalu dilihat, apalagi major yang related to our business gitu karena aku kebetulan CEO, see everything of this year, middle rumah nya ya oh baru ya tuh, karena masih small company, jadi masih everything dibahas semua gitu ya jadi punya background bisnis itu very important buat saya aku coba search di Indonesia, karena kamu team keluar, simply bisnisnya gak bisa ditinggal oke di Indonesia, the best entrepreneur kan digital, bisa diremuk gitu loh oh gak susah, asistensi founder masih itu monitoring adalah crucial pun ya karena masih kecil ya, kalau udah segede ruang guru mungkin bisa, tinggal kayak Mas Bialpa mungkin sekarang udah di US kan belum, belum setelah itu ya nah, semudah-mudahan, amin, amin nah, di Indonesia saya melihat, ya yang apa namanya MBA terbaik, especially buat entrepreneurship dan lighting jadi aku coosnya MBA, MBA entrepreneurship oke, itu versi apa tuh? versi apa tuh terbaiknya? versi apa tuh? jadi aku punya beberapa alumni kampus, itu tuh mostly di ITW dan Mas Afdal selalu bilang, pilih terbaik di emisi, ya oke deh oke, kita bilang oke, thank you Zaki, kita lari ke aku ya? yang udah lama itu loh udah tahun berapa juga gila 2019 saya milanya, ini selesainnya? selesainnya? kayaknya Januari 2019 2019 berarti ini non-pandemic ya? semua ya? non-pandemic gitu betul, gak ada online dan mostly offline ya kita ya? eh, kita sekarang udah mostly offline jadi gak ada online, aku full offline offline? full offline, pandemi pandemi mungkin di dompet, iya oke ya, kalau aku waktu itu basicnya kan waktu X1 udah ambil manajemen ya boleh sebut universitas apa? aku SBM juga S1 nya aku SBM juga S1 nya tapi dulu tuh belum ada kewira usaha, belum ada entrepreneurship dan S1 jadi pasti manajemen semua gitu jadi manajemen ngambilnya marketing terus selesai kuliah S1 emang langsung terjun ke dunia entrepreneurship bisnis namanya Richie Garden lokasinya di Sentul juga tapi ini kan di Sabang yang baru buka yang sebelumnya ada di Sentul di daerah Bojongkoneng itu di bidang hospitality bidang hospitality? jadi ada resort di daerah sini udah berada? iya, 20 menit lah dari sini oke oke nah, jadi langsung terjun ke dunia entrepreneurship ya dengan bekal pengetahuan seadanya lah waktu kuliah S1 namanya kuliah S1 ya lebih belajarnya lebih ke teknis kayaknya ya nah di tengah-tengah bisnis itu bisnisnya growing ya mulai ngerasa kurang gitu kok kayak banyak gak taunya gitu nah akhirnya nyari-nyari esduanya apa ya nah yang udah pasti karena udah terjun ke entrepreneur karena udah terjun, udah nyemplung ke entrepreneur ya udah nyemplung ke entrepreneur apa nyemplung ke SBM itu gak segerang aja berduanya lah ya namanya satunya sih karena udah nyemplung jadi entrepreneur ya kurangnya entrepreneurship lah gitu masa ngambil yang lain gitu dulu belum ada mangel sih ya iya dulu belum ya nah jadi akhirnya mau ngedalemin entrepreneurship ya udah nah dan ternyata pas nyari-nyari info di SBM yang Jakarta itu ada jurusan entrepreneurshipnya nah waktu itu gak bisa ngambil di Bandung karena bisnisnya gak bisa ditinggal kalau untuk bulak balik kayaknya berat banget ya dari berat banget cepat ya betul gitu jadi kayaknya capek banget kalau bulak balik jadi emang nyarinya waktu itu kuliahnya harus di Jakarta atau di Bogor tapi dari area yang di jari-jari Jakarta itu ya akhirnya balik lagi ujung-ujungnya gede lagi SBM dan memang gak berprogramnya makanya entrepreneurship karena ngejar, ngedalemin bidang entrepreneurship tapi so far beda kan antara S1 dan S2 kalau when it comes to business and management kan mata kuliahnya gitu aja jadi kalau dari nama mata kuliahnya atau nama pelajarannya judulnya mirip banget jadi management marketing terus accounting dan lain-lain tapi isinya menurutku beda banget beda banget beda-beda terasa ya? beda teknisnya, teknologinya, in terms of strategy-nya iya jadi kalau waktu di S1 lebih banyak ngomongin dari bang teknis jadi bener-bener belajar menghitung, belajar untuk banyak tau tentang marketing gitu nah tapi kalau di S2 itu lebih ke konsep berpikirnya jadi rata berpikirnya yang diambil jadi kalau misalnya kita punya accounting bukan buat bikin jurnal nih tapi membaca untuk mau ngambil keputusan gitu ya ya ampun masih hitam loh ini coba Zaki yang ngomong buka dong kamera ini eh Zaki, eh Zaki masih hitam loh ayo kawan-kawan kalau misalkan itu layak masih ditanggung semua nih kalau misalkan langsung dibuka gitu atau lo saya yang akan ngomong bener mangga gantian saya siap lagi boleh gak tuker namanya namanya jadi mirip ya ayo key simply kalau misalkan kenapa saya milik entrepreneur karena saya pengen buat usaha sendiri itu lebih tempatnya karena saya sekarang ini aja itu sebagai karyawan saya kerja di tempat orang lain saya mau independen bikin usaha sendiri jadi nah sekarang saat ini saya belajar dari theoretical dari SBM langsung dan dari usaha tempat kerjanya saat ini oke kamu S1 nya dari mana? saya S1 nya accounting accounting dari? UPN oke tuh beda-beda nih ya jadinya ya ini sekaligus networking juga karena bisnis without networking nothing ya 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 ini menarik juga ee schwierig ee 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 Q kamu sekarang kerja tidak ya? kerja Pharisee di perusahaan tetep loh dia bisa full time jadi nakaman Terima kasih ya perusahaan Eki Nah, you spot the difference gitu ya Padahal kamu belum pernah terjun ke dunia entrepreneurship sebelumnya Tapi, why you, why is it like you really really sure that being entrepreneur is better Dan kalo kamu kerja di kantoran aja nih, apa tadi, industri ikan Iya, saya kerja di perusahaan perikanan Nah, saya lihat kalo zaman sekarang itu gak bisa serba cuma ngikutin orang lah di baratnya Kita harus bener-bener punya, ya sampe tua kita punya kerjaan, punya bisnis lah Ibaratnya kayak gitu kan lebih enak ya Daripada kita sampe tua ngikutin manut-manut orang aja kan kurang Tapi kalo udah manutin orang berarti pengen Beda lagi Beda lagi gitu Jadinya you have your own ideas Kamu idealis orang? Lumayan, bisa dibilang Mungkin ya Kamu juga idealis orang? Yelah, iya, iya 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 Kamu? Ya, kurang lebih bebutulah Mungkin ya Nah bagi yang masih layar hitam Kalo memang sama, idealis juga Dan mau daftar atau nggak convince bahwa iqo sama ya, iqo sama ya, kadang-kadang kalau misalnya kita bodoh, iqo sama ya, iqo sama ya, iqo sama ya, mau daftar Entrepreneurship MBA kita udah gelombang kedua, gelombang satu baru ditutup, gelombang dua ditutupnya, kapan Mas Rifat? 11 November, 11 November, ii 11-11 itu ya, tengah cantik, itu penutupan, batch dua, boleh silahkan langsung daftar kita lihat dulu ada yang tanya-tanya gak, sini ya, oh ada loh gengs, kak, kak mau tanya, kalau S1 nya bukan bisnis, nanti dapat rekomendasinya untuk daftar dari dosen waktu S1 dulu, dari SOSPOL nya atau bagaimana ya? for me ya, jadi kalau rekomendasi dosen, absolutely form lecturer di kampus juga, jadi kebetulan yang jadi rekomendasi saya waktu jadi tim itu satu dosen yang membimbing skripsi saya oke, dosen pembimbing boleh terus? dosen yang kedua, jadi kebetulan kalau di UI itu, UI itu punya programnya aku mau promosiin UI sedikit ya, jadi UI itu ada promo namanya UI Cubed Program ya aja promonya ya, jadi ada namanya UI Cubed Program gitu ya, jadi dia mengencourage studentnya untuk punya bisnis waktu itu Profesor itu juga sebagai our mentor disana, jadi pendamping bisnis waktu di UI, jadi read in banget dan dia punya, jadi dia tahu betul saya, sehingga waktu saya mau bilang ITB, kebetulan beliau juga dosen tamu di S1 juga oh, Pak dosen halus? karena Prof Sudarsono Prof Sudarsono mudah-mudahan melihatnya nanti kami di Youtube ya, kenangannya itu tuh, mantap ya jadi waktu aku muncul di ITB, wow, sangat excited ya, akhirnya aku minta itu sore nih, jam 5, jam 6 udah selesai yang tadi, mantap banget gitu ya, menurut Laili, oke, jadinya bone dosbi, boneka prodi, yang penting dosennya kenang sama mamu ya oke, halo semua, izin bertanya dari Gladista, Gladista ada disitu gak, mau nanya langsung gak nih? oh, jadi Gladista ternyata enggak, sorry oke, nanti bisa di, oke, nanti bisa ditonton lagi, nah Mbak Arissa ada yang udah minta recordingnya ya, jadi cepat-cepat di upload ke Youtube stay aduin ya, stay dulu tunggu ya Gladista ya oke, untuk Imas Faji, untuk Mini MBA, oke, untuk Mini MBA, apakah sejenis short course, apakah nanti kurikulumnya lebih teknis sebagai biaya usahawan? oke, ini satu yang agak sedikit berbeda ya, kalau misalkan Mini MBA itu lebih ke non degree program, tapi kalau untuk sore ini entrepreneurship MBA adalah degree program kita, bedanya non degree sama degree apa sih? oke, simple aja, kalau misalkan non degree, kamu graduate dapat gelang, tapi kalau misalkan non degree, kamu graduate gak dapat gelang dan biasanya kalau non degree itu lebih short gitu, jadi kayak cuma 3 bulan, cuma 6 bulan gitu ya, sementara kalau misalkan entrepreneurship MBA berapa bulan? satu setengah tahun satu setengah tahun? satu setengah tahun, jadi 18 bulan, atau equal to 3 semester panjang dan 1 semester pendek, gitu ya, itu bedanya dan, ya, untuk rekomendasi kita harus melampirkan dari dosen S1, apakah bisa tadi kayak Zaki, dari dosennya gitu ya, atau Eki, dulu ada dosennya juga? bukan dari atasan nah, dari atasan juga bisa nih, kayak misalkan kamu saat ini lagi kerja gitu ya, terus udah misalkan kayak Eki ini, oke deh boleh izin gitu ya, gitu boleh izin, nah boleh dari atasan, atau misalkan kamu saat ini lagi kerja, terus udah gitu resign gitu ya, resign karena mau ikut program ini, nah boleh dari atasan sebelumnya juga boleh oke, atau kalau misalkan entrepreneur seperti Dila, boleh juga dari rekan kerja, gitu, the most important thing is they know you jadi dia jadi bisa merekomendasikan, are you are enough to provide this program or not? gitu, ya dan untuk rekomendasi ibu, bagaimana ya tanya? oh, oke Kak, terima kasih halo Kak, dari Glenn, Glenn, Glenn ada disitu gak Glenn? Glenn mau tanya langsung gak Glenn? Glenn? oke, Glenn, oke aku bacain ya, halo Kak, untuk dosennya entrepreneurship MBA ini nanti yang ngajar itu dosen, dosen-dosennya kayak apa? di sini, saya mau ngajar, ya jangan ujunglah kamu tuh, jangan terakhir terus, saya mau silahkan klik, dosen-dosen dosen? dosen ya, seperti dosen biasanya lah, bener kan? ya, mereka lebih, rata-rata kan di MBA ini dosen-dosen kita itu pada sudah S3 pastinya lah dan mereka pun dari MBA juga rata-rata, antara S2-nya atau S3-nya ya nah, mereka bener-bener bikin insight baru lah, dari dunia ilmu entrepreneur itu setiap ya menurut saya sih, ya, awasan saya dari ilmu terbuka lagi juga sih oke, jadi kalau untuk entrepreneurship MBA ini mungkin agak sedikit beda dengan program-program MBA lainnya yang kita punya jadi kalau entrepreneurship MBA, korek nih, Glenn, Glenn, Glenn kamu bakalan diajar salah satu akademisi, yang tadi Eky bilang, kalau saya tiga, kalau bicara akademisi karena peraturan dari dikti-nya, seperti itu, ya, kalau mau ujar S2 harus S3 tapi kita juga disambangi atau di balance sama yang namanya industri professional gitu ya, bahwa mereka-mereka, karena MBA is about like ilmu terhadap, gitu ya it's kind of different from the MSM or ML when it comes to MBA, for you to solve an issue now, for you to study the issues ya, jadinya, kalau nggak ada masalah, ya harus ikut program MBA gitu ya, basically gitu dan yang satu lagi, ada mentor mentor? ih, kita juga banyak ambil yang terlalu bikin mentor juga loh mentor di kampus, mungkin belum dapet ya loh karena masih semester 1, jadi Eky sama Zaki ini masih semester 1 ya coming up di semester 2, sementara Bila itu kamu mentor di semester 2 ya? semester 2 ya? iya, oke ini, gitu, gitu, gitu makanya, gimana dia? komposisi dari dosen-dosen di S2 kalau waktu aku, pengalamanku itu itu, bener sih, ada tiga, ada tiga macam ya pertama, dosen-dosen yang memang akademisi banget menurutku jadi dia fokusnya ngajarnya teori dan emang kita ngebedain sama waktu S1 gitu, teori yang diajarin tuh ya dalem banget gitu jadinya karena mereka latar belaknya S3 gitu dan bahkan dosennya tuh bukan cuma dari Jakarta, banyakin dari Bandung sebenernya ya? pas dosen ngajar, mereka bilang mereka tuh bener-bener pulang pergi untuk ngajar doang gitu datang pagi gitu, soalnya kembali ke Bandung gitu karena mereka dosen ITB dari Bandung gitu terus berikutnya ada juga dosen praktisi aku nyebutnya jadi, misalnya di kelas marketing gitu aku lupa sih dia lulus S2 atau S3 tapi dia tuh pengalamannya mungkin belasan tahun di bidang marketing ada juga yang udah di perusahaan-perusahaan besar yang udah pensiun orangnya gitu dan itu pada ngajar juga jadi mereka mungkin bahas teorinya lebih sedikit tapi lebih banyak sharing ke pengalaman mereka berdasarkan teori itu terus diterapkan di lapangannya bagi mereka itu gimana gitu dan satu lagi mentor kalau aku juga dapet mentoring itu semester 1 dan semester 2 dulu belajarannya kan BI dan NPR nah itu dapet 2 semester, dapet mentoring itu 2 minggu sekali ketemu sama praktisi jadi satu kelas tuh dulu ada lupa ya ada sekitar 4-5 orang gitu mentor dateng jadi bisa ganti-ganti gitu ngobrolnya tergantung kebutuhan dari bisnis masing-masing jadi jatohnya kayak konsultasi sih sebenernya konsultasi gratis ya jatohnya gitu aku sampe sekarang bukan masih ada urusan sama beberapa mentor-mentor yang dulu mentor aku, aku sempet ada proyek bareng proyek bisnis bareng terus salah satu lagi ada, dulu mentor juga sampe sekarang masih jadi mentor aku gitu aku masih suka dateng, ngobrol kayak online iya, jadi dulu urusannya cuma satu semester tapi akhirnya ya menurutku sih jadi network tambahan network selain dari sesama student tapi juga dapet network dari mentor bahkan dari dosen juga gitu mentornya karena mungkin kalo udah S2 kayak gini ini kita manggil dosen juga as is like a facilitator gitu ya modelnya kayak gitu, jadinya kita belajar salah-salah dan bener gak nih kalo misalnya kelas we're not going to be like sit back, relax, and listening to the lecturing session iya gak sih? enggak gitu kan jadi makanya oh ini modul reading materials for you to read and then coming to the class discussing itu gak sih? that's really like a in case student is going to be like gitu ya untuk yang participant jadi satu adalah komitmen ya komit deh kebandingan 18 bulan udah gak usah ngapa-ngapain dulu gitu ya it's really business ya it's really business ya it's really business ya it's really business ya or it's really business ya it's really business ya it's really business ya ijim 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 gitu jadi gimana? komposisi ini udah sesuai as if like if you are assuming that it's going to be worth iya ini satu hal yang aku selalu suka ya legend di anime itu adalah case oriented case oriented sebenernya ini kalo aku buka jadi temen-temen semua kan aku bikin business tuh sudah 2 tahun terakhir ini ya bikin business dan kalo di business at night jadi ini cukup oke karena kita ketepannya beberapa kali gitu ya tapi yang jelas kalo masalah apa? masalah knowledge itu tuh adalah hal yang mungkin easy untuk kita dapetin simply kita ke youtube gak ngomong tapi yang mungkin ya kita bener-bener dapetin buat siapa mau join gue IGTV ini adalah case oriented and new perspective sebenernya new perspective ini aku mau kasih contoh sedikit tadi mungkin bener juga ya dari Mbak Dila juga mention dosennya tuh gak cuma dari akademisi tapi juga dari praktisi juga jadi aku tuh inget banget kapan ya 2 minggu lalu kita ketemu sama CEO Baba Raffi dateng ke kawas ya ngobrol dia nanya lah ke kita disitu ngobrol panjang sama Dio sekarang kita akan ada program bareng dengan Baba Raffi oooohh aku ngobrol panjang jadi kita ada ada satu program yang kayaknya bisa kita klubrasikan dan itu it's really possible buat semua lecturer dosen di MbMTV eh still dong still the team belum bisa di iiii sama yang kedua yang paling marah juga Mbak Mb itu as ini ya as kampus itu sangat support dengan student yang punya bisnis ini aku ceritain di Bimbing itu kan aku punya bisnis di Bimbing aku tuh dateng ke Pak Donald aku tuh yang ngasih gitu education yang tadi mungkin dimasihnya Mini Halo Pak Donald Mini MBA ya aku dateng aku ceritain aku punya bisnis lah sama soalnya agak mirip iya mirip kan aku bilang Pak Donald ini apa namanya nih ITB punya kolaborasi sama company X ini tuh main kompetitor nih aku juga aku ambil student akhirnya oh oke kita bikin bareng yuk let's go ITB X di Bimbing Mini MBA 3 months launchingnya 3 months from now kayaknya 3 months from now 3 months from now kita liat trepat terjanginya itu yang menarik jadi ITB ya very supportive yes that's really what we are going to do sih sebenernya kalian belajar di kelas jadi kelas tapi networking tuh ya jalan terus ya because hey kalo kamu masuk ke kampus atau ke edukasi atau institution education manapun pasti you will get the knowledge like because that's our product that's really our service gitu ya tapi you still need to find yourself added values juga lah gitu ya one of that added values pastinya networking gitu iya gak sih kalau udah mau jadi business ya meet people meet people ya testimonial ya for MBA ITB to meet people and to get yourself connected with that person gitu kan oke eh iya lupa ada pertanyaan iiii eh participant kita sore ini pendium semua nih Mbak Arisa iya 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 ini nanti kita akan kesini semua tapi dibalik ini kita ada Mbak Arisa saya ini yang sebagai makin communication kita aduh ada Mbak Maya juga admission dan juga Mas Rifan ihilang orangnya gitu ya dan ada juga Mas Ari semua dari SBN ITB Kampus Jakarta tadi kayaknya Glenn kita udah ngebahas ya jadinya gak hanya teori Glenn dosen-dosennya ya ngebahasanya gak hanya teori gitu ya tapi juga how to implement dan teori itu bakalan disampaikan sama industry professional untuk praktisi bisnis dan untuk membimbing kamu gitu ya menghadapimu ya rintangan dari bisnis-bisnis kamu kamu bakalan ditemenin juga sama mentor yang mana kalo emang udah ciong eh kok ciong kalo emang udah jodoh terus gue juga lain-lain juga gitu ya jadi gak hanya teori oke eh eh gila oke oke eh aku eh aku diskonet oke nanti akan kita bacain teori teori eh pertanyaan-pertanyaan tapi tapi coba silahkan diambil dan pertanyaannya apa ah gila 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 bedanya entre sama g bedanya entre sama g n gak ambil dia tapi denger dengan doa denger dengan doa siapa sih yang bikin pertanyaan gak yang paling nanti gue lalu ya iya oke ekspektasi setelah lulus kuliah iya waktu itu dulu dulu sih ekspektasinya setelah lulus pengennya bisa buka cabang dulu kan baru satu dulu yang mungkin bisa buka cabang dulu ngerasanya impossible buka cabang karena masih involved di operasional gitu nah jadi dulu ekspektasinya dengan kuliah itu pengen banget bisnisnya jalan tapi bisa liburan gitu terus juga akhirnya bisa buka cabang lah itu alhamdulillah sih tercapai ya di bulan lalu ya 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 Allah tentu gak tercapai pas ditanya ini nah jadi dulu ekspektasinya itu jadi mau fokusnya gimana caranya bisa autopilot gitu itu bisnis yang udah jalannya nah ini tuh autopilot tuh gimana sekarang udah autopilot belum? udah sih lumayan kategorinya udah autopilot sih bisa di tinggal-tinggal kerjasama aja ini ini dibikin sistem yang autopilot ya iya iya digital juga kan ini gitu ya pokoknya dari sini kan yang semua harus bekerja sama jadi ekspektasinya terpenuhi ya cek ya iya jiran-jiran 1-2 tahun lah setelah lulus ya prosesnya kan juga gak mudah gitu tapi memang selama kuliah itu udah udah arahnya kesitu jadi kalo dapet pelajaran seperti yang berhubungan untuk ngebikin sistem mulai dari HR nya operasional dan lain-lain ya diterapin one by one gitu tapi gila tuh ini gak sih apa namanya konsisten gitu kayaknya ya dari awal gak pernah kerjasama orang ya iya iya karena memang dari awal mau jadi entrepreneur gitu mau usahanya besar atau kecil ngerjain sendiri atau ngerjain orang lain atau ngerjain orang lain jadinya jadi kasih trainer maksudnya tepung tangan gak? oh enggak kan iya kan yang cookies itu dulu kamu gak sih? iya itu sambilan setahun sekali jadi pas gue lihat dia jualin cookies untuk kita-kita sekarang juga ada frozen di solos capatan frozen food kita ada di Jakarta dan Bogor ya jadi itu nyuplai disini jadi nyuplai ke beberapa belas cafe di Bogor gitu kalo saat itu mulai ini ya lagi ya karena udah bisa jalan disini aku gak inform daily jadi disini aku lebih kekontrol paling banyaknya di weekend weekday sih jadinya kan loong jadi gak tunggu gitu ntar kan bikin apa lagi ya oke gitu jadi bikin yang ya yang diritis kecil-kecil lagi lah itu bikin frozen food oh my gata ya jadi kalo itu satu berhasil hmmm berangkat pinak gitu ya oh iya iya oke ya ini aku ambil dulu jadinya kita bisa bilang ya mungkin para dekanan SBM GTP programnya berhasil karena ekspektasi dari seluruhnya berhasil boleh diubah-ubah juga ini apa tuh di MBS kali nyari judul gak nah 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 ini siapa yang diposankan kita aduh enggak 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 apa kemudahan akhirnya berarti satu tahun lagi dong satu tahun sepan oke pacarnya pacarnya Zaki pertama menunggu oke eh jangan lupa Iya jangan. Ayo. Ayo. Apa itu? Satu kata tentang MBA ITB. Weh, satu kata. Teguh aku bener-bener deh. Satu kata. Duh, gila satu kata. Berat. 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 Satu kata soalnya. Satu kata. Berat. Berat. Kamera zoom. Waktu-waktu. Satu kata ya. Oke lagi tadi. Oh iya. Salah juga ya. Entreprenership. Entreprenership. Emang udah jadinya entrepreneurship MBA. Jangan lupa. Batch kedua. Glombang kedua. Pendaftaran akan ditutup. 11 November. 11 November. Angka cantik. Satu, 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 satu. Coba aku minta. Oke. Kita, kita bacain. Percaya nanti. Mas? 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 Oke. Coba kita intip-intip. Tadi. Oke. Kalau ada pertanyaan. Pertanyaan yang tadi aku terlengkar ya. Ada berita. Wuuu. Oke. Pak Tunggi. Mau dibentarkan. Boleh. Boleh. Boleh Pak Maya. Kalau Pak untuk bayar kuliahnya berapa? Ya itu. Apa? Nah itu ya Maya yang jawab. Entrepreneurship MBA. Oke. Ada yang inget gak? Gak ada yang inget gak? Gak ada yang inget. Berarti ini harga bersaing. Besok naik. Daftar sekarang. 85 juta ya dibagi ke dalam 4 semester. Jadi basically sebelum semester baru harus bayar. Tapi in total it's going to be 85 million rupiah. 85 juta rupiah. Mahal atau enggak? Enggak. Demi yang setelahnya kamu dapatkan ya. Seperti ekspektasi lulus setelah kuliah pasti tercapai. Gak maaf kalau dapat project ya. Kalau dapat project ya. Makanya harus dapat project dari kampus. Oke. Thank you Kak untuk promo dan scholarship. Ada gak adek? Terutama yang punya bisnisnya didukung ITB. Oke. Untuk scholarship saat ini kita belum ada. Oke. Dan harus hati-hati juga apabila kamu yang mau daftar scholarship LPDP. Itu untuk saat ini LPDP scholarshipnya hanya untuk main campus. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau yang entrepreneurship MBA ITB di Bandung bisa. Tapi kalau untuk di Jakarta masih belum bisa. Gitu ya Glenn. Oke. Kak kira-kira ada perbedaan antara program entrepreneurship ini dengan program baru entrepreneurial marketing gak ya? Oke. Untuk perbedaannya kalau entrepreneurial marketing itu kita bukanya setiap August intake ya. Sementara kalau misalnya sekarang Januari intake kita opennya entrepreneurship MBA. Untuk perbedaannya sendiri sebenarnya kalau entrepreneurship marketing ini jadi from stage awal gitu ya. Sampai akhir kamu bikin bisnis itu kita pelajarin gitu ya. Jadinya walaupun ini kayak misalkan Zaki gitu ya. Udah punya bisnisnya gitu ya. Tapi you also need to start from beginning juga ya. Jadi buat ngetes juga kan ya. Ki ya. Kalau tadi Zaki backgroundnya apa? South Pole gitu kan. Tapi interested in business gitu. Jadi kayak Zaki kayak tes air gak sih? Ini sebenarnya step by step itu udah benar. Betul. Sama ini. New perspective itu juga apa? New perspective. Coba sedikit ceritanya gitu ya. Gitu ya. Bagaimana? Karena kamu tahu bisnis itu karena experience ya. Karena waktu lulus kuliah aku sama kayak Padila juga gak pernah sampai sih ke tempat gue lagi gitu ya. Jadi langsung bikin bisnis dari awal waktu lulus. Tapi kalau udah suka bisnis kan ambil bisnis kok? Dulu aku tuh dulu sebelumnya aku diubin accounting. Aku diubin, wah aku harus pindah ke Jakarta gitu. Lalu orang-orang udah gitu ya. Abis itu pindah ke takeaway gitu. Tapi ambilnya waktu itu belum work. Jadi justru interest di bisnis itu waktu dia 1. Baru. Baru, wah kayaknya harus bisnis ke S.Y. SEO nya pengen di TV gitu ya. Tapi yang menarik adalah kalau aku lulus kuliah itu kan experience based ya. Jadi apakah, jadi sebenarnya simply gini. Waktu aku di kantor itu tuh banyak hal problem yang aku gak bisa nge-solve gitu. Jadi kayak mungkin dia lack of knowledge juga gitu ya. Atau mungkin lack of new perspective, lack of partner juga gitu. Tentang kalau mau dan mulai bikin bisnis gitu ya. Itu pasti banyak problemnya. Ada people, betul ya. Kemudian market. Kemudian apalagi even financing ya. Kemudian banknya juga gitu. Yang itu harus kita pikirin as a C level of a founder gitu ya. Nah waktu aku join ke ADB itu aku udah punya banyak insight. Karena waktu aku di satu-satu aja itu aku udah belajar tentang people. Yes, betul. Marketing, accounting and financing ya. Term of reporting tadi ya. Kemudian juga product aku juga ngomongin. Supaya itu. Awal-awal iya. Awal-awal iya. Awal-awal disesuaikan bisa. Jadi sebenarnya saya juga pengulang juga ya dengan apa yang aku alami. Tapi lebih terstruktur. Punya insight baru. Dapet mentor ya. Of lecturer atau mungkin praktisi tadi. Jadi kalau ada problem aku lebih merasa tenang. Karena banyak partner gitu ya. Ada gantungan gitu ya. Banyak yang ditanya nih gitu ya. Nah itu juga menarik sih ya. Jadi kita kayak gak sendiri gitu. Karena kita kayak di ikan dalam kolom yang sama gitu ya. Oke. Oke jadi itu. Kalau entrepreneurship itu kita start from the beginning. Face by facenya itu kita jabarin gitu ya. Kalau misalnya dulu mungkin Dila masih ingetnya ada business initiation. Iya kan. Terus udah gitu di semester berikutnya ada MVM. Eh sorry. Bukan namanya. Bukan nama ya. MVM ya. Oke. Jadi how to maintain your business. And then how to grow your business gitu ya. Jadi itu fase-fasenya yang mana memang harus kamu jalanin. Walaupun udah punya business seperti yang tadi Zaki bilang. Nah kalau entrepreneurial marketing ini gak meluluk. Harus bikin business gitu ya. Karena flavor marketingnya itu lebih kental. Dan untuk schedulingnya. Untuk yang entrepreneurial marketing ini kelas malam. Kelas malam dan kalau offline-nya gitu ya. Kita gak di graha irama. Tapi di kulkas di Markplus headquarters. Karena entrepreneurial marketing adalah program kerjasama kita. SBB ITB dengan Markplus Institute gitu. Kalau mau tanya banyak tentang entrepreneurial marketing. Boleh di sajang bersama admission. Itu setiap hari Kamis gitu ya. Dari jam 10 sampai jam 11. Karena teman-teman Markplus kita biasanya juga hadir di situ. Gitu jadinya. Ada lagi yang bertanya. Ada lagi yang bertanya. Gak. 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 Gak ada ya, aku sih belum pernah dapet peranya. Gak ada artinya. Tapi temen-temen, kalau udah datang ke kelas IBIT, kamu tuh akan ketemu semua temen-temen disana yang mostly punya knowledge yang super pintar, very genius. Jadi, kalau temen-temen ketemu orang-orang disana secara, inilah yang aku bilang tadi ya, kampus yang bagus itu selalu ngasih environment yang bagus juga. Kalau temen-temen merasa aku gak punya background, kamu akan tunggu kelas, pasti ketemu orang yang sangat pintar sekali, kamu akan terbawa environment kayak gitu. Sehingga lama-lama yang awalnya kurang pintar, jadinya pintar. Ini true story ya. Itu yang menarik ya, karena environment itu yang sengaja IBIT dibangun ya. That's why kita sebagai orang-orang yang bukan bisnis background dari major sebelumnya, ya sangat terbantu juga disana. Gak tau apa sengaja kayak gitu atau gimana ya mbak? Admission-nya ya? Admission-nya gimana? Sedikit gitu. Gak sih sebenarnya mau gimana pun institusi pendidikan gitu ya, kalau melihat per kelas, melihat keberhasilan kita adalah kalau satu kelas itu semuanya A, berhasil. Ya gak sih? Gitu, kalau misalkan ada yang jumlah, 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 jumlah gitu ya. Misalnya Adila dapet A, cuma E, K, dapet B, C atau apa segala macam. Nah ini berarti, ayo ada yang salah apa enggak ya. Jadi kita gak mau dulu nyalahin, emang, 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 enggak, 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 kayak gitu. Jadi dia lebih melihat, hey, kelas yang works, ini lah, especially MBA, that's actually like full of discussion, gitu. Kalau bisa di diskusi itu kan kita pikir pikiran dong. Gitu ya, kita bisa belajar dari dia, dia bisa belajar dari kita, dan kita semua bisa belajar dari dosen. Jadi dosen, jangan salah, dosen juga bisa belajar dari kita. Karena kita udah SM2 gitu ya, kita akan menganggap student asal becu. Student, kalau gitu, harusnya gak ada lagi yang ingetin, oke lah aku buat tenden si semas. Ya, tenden si semas. Dan supermodule, itu juga bukan apa-apa, itu karena kita sekarang udah terakreditasi internasional juga, by ACSB, dan itu sebenarnya juga requirements dari mereka. Tapi, emm, 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 University, Worldwide, juga 80% attendance is a classical. Oke, emm, emm, promo belum, jadi belum ada promo. Promo apa nih, Glenn, ada yang mau tanya sendiri nggak ya, itu? Ehm, Glenn, silahkan aja kalau mau ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaannya udah terjawab ya, berarti ya? Oke, oke. Izin bertanya. Kita ada, oke. Glenn, untuk yang pertanyaan terakhir, promo apa mohon dijelaskan kembali gitu ya. Dan juga, temen-temen, kalau misalkan mau tanya, boleh langsung ke chatbox atau nggak apa-apa, kan? Eh, dari menikmati sekolah ini. Ehm, ehm, kakakak. Eh, itu kan kalau kalian pada ngumumin dong temen-temen kelasnya. Ya, sharing itu di kelasnya tuh, nih ya, the most challenging apa sih di kelas? Ya mungkin ke alumni dulu yang udah makan asam garam, udah di kelas ya. Challengingnya apa sih waktu pas kuliah? Kamu tahu tadi juga ada yang tanya sih waktu kuliah. Ehm, oke. Ehm, sebenarnya kalau kuliahnya susah-susah gampang ya. Berarti dapat susu? Enggak, jadi nggak dibilang susah juga sih kuliahnya. Enggak gitu. Karena mungkin lebih banyak ke praktek ya. Lebih banyak ke praktek. Tapi tantangannya sebenarnya baca materi gitu. Karena di kelas itu lebih banyak diskusi gitu. Di kelas itu lebih banyak diskusi gitu. Modulnya maksudnya? Case study gitu. Case study. Case study. Nah, untuk mendiskusikan case study itu, kita harus udah baca dulu case study-nya. Itu terus. Nah, jadi tantangannya ngebagi waktu untuk baca case study. Karena kan kita punya sisi waktunya tuh banyak banget. Kuliah tuh cuma 3 hari. 3 hari pun nggak full-full banget sebenarnya. Cool. Nah, sebenarnya kalau kita bisa ngemanage waktu dengan baik, jauh-jauh hari udah sempat dibaca tuh. Case study yang akan digunakan di pertemuan berikutnya. Tapi justru dari 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 sisi waktunya banyak. Jadi kan, ah masih besok kita. Besok-besok, ujung-ujung nggak bacanya paginya, kalau nggak malam ya gitu. Nah, tapi kalau kita nggak baca case study itu. Ketika di kelas itu lagi diskusi gitu tentang study yang dijadikan materi kuliah gitu. Nggak nyambung, jadinya bengong gitu. Jadinya kelak gitu. Nangkepnya nggak maksimal gitu. Nah, jadi kuncinya sih sebenarnya itu bukan background kuliahnya apa. Tapi kita ngemanage waktu supaya membaca case study yang udah disiapin sama kampus. Dan banyaknya tuh kalau nggak salah dari Harvard case study ya. Soalnya case study-nya tuh dikasih dari kampus setiap awal semester kan. Nah, itu tuh rata-rata dari Harvard. Dan kita harus baca dulu itu gitu. Dan harus fokus sih bacanya. Soalnya apa sih ya? Tapi inilah memang. Memang kalau misalkan yang di MBA ITB ini gitu ya. Dan mungkin for MBA around the world juga gitu ya. 80% of our teaching and learning materials will be employing case. Even accounting aja kita ada case ya. Kenapa case? Kenapa case? Coba. Kenapa case? Kenapa? Case itu kita bisa melihat dari case itu apa yang terjadi. Case rata-rata itu apa yang terjadi di masa lalu. Apa yang dialami oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh perusahaan tersebut. Permasalnya tentang antara keuangan lah. Antara people-nya atau management-nya. Itu berbeda-beda. Dari situ kita melihat dan belajar dari case itu. Ternyata di case itu di setiap perusahaan ternyata punya permasalah yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu solusinya apa dan bagaimana untuk menangani itu. Jadi, as if kayak, ini eh real case ya. Real case. Bener-bener real case yang dialami salah satu, dialami salah satu perusahaan tersebut. Dan, when it comes to problem solving, you need to be in their shoes. Ya, ala-ala. Ya, ala-ala seiko tapi sepikian. DASHMAN gitu ya, misalkan gitu ya. So, what you wanna do if you experience this kind of issue gitu ya. Aku ngalamin, Pak. Nah, aku ngalamin. Ada case study. Jadi, aku gak bisa... Case study itu banyak banget. Jadi, aku gak inget lebih banyak yang lupanya sekarang. Gitu, tapi sekarang. Ada case study yang bener-bener aku ngalamin banget itu judul case study-nya Rich versus King. Gitu. Jadi, itu tuh case study-nya waktu itu... Waktu itu belum relate. Karena belum mengalami. Mengalaminya setelah lulus gitu. Jadi, Rich versus King itu permasalahan di suatu perusahaan. Itu dilema. Ketika mau, kalau Rich itu kan ngomongin pengennya eksplansi, pengennya perusahaan jadi besar. Kalo King itu punya kekuasaan. Nah, itu tuh di case study itu ada perusahaan yang dilema. Kalo misalnya mau Rich, kalo mau berkembang secara finansial perusahaannya, nilainya lebih besar. Dia harus melepas kekuasaannya ke profesional yang memimpin. Aduh, kayaknya itu... Aku juga lagi banyak peng-experience ya, Ong. Nah, kalo Young King, dia betul-betul besar perusahaannya. Tapi udah stuck titiknya di situ. Gak bisa diperbesar lagi. Tapi dia menikmati. Jadi King bisa punya bawahan secara langsung. Bisa ngatur sesuai keinginannya, bisnisnya, dan lain-lain. Nah, tapi otomatis stuck di titik tersebut. Nah, saat itu aku belum mengalami itu pas kuliah. Tapi mungkin setahun setelah. Itu ya masa-masa aku mau auto-pilot itu kan transisi. Transisi gimana caranya aku mau buka cabang tapi ngebelah diri gak bisa. Yang mau ngomong kan harus nge-hire, profesional, yang lebih capable. Dan case itu tuh bener-bener relate banget dan kepake banget. Akhirnya, the same-nya. Dan itu direktnya internal karena kan bisnisnya ya sendiri ya. Ada partner juga ke situ. Itu diskusi yang sangat berat, alat, dan cukup panjang gitu. Sampai akhirnya memutuskan yaudah kita arahnya ke yang rich. Itu lama banget gitu. Karena kan beda-beda kan ada yang kayak yaudah sih segini aja udah cukup kok udah cukup besar gitu. Yang penting kan kita bisa nge-jalani sesuai keinginan kita gitu. Tapi ada juga ya. Tapi kan kita udah stuck di sini gak bisa. Gak bisa di eksplasi lagi. Resource-nya udah terbatas, area-nya terbatas. Udah maksimum segini gitu. Nah, tapi sebagian juga berpikir ya kita masih bisa dimaksimalin lagi dengan caranya. Hire Profesional di jalan ini mungkin ada beberapa hal gak sesuai keinginan pribadi. Tapi kan itu lebih baik buat bisnisnya bisa growth. Tuh, nah gitu ya. Itu contohnya guys tadi yang bener-bener. Judulnya ya. Mengisi perusahaannya tuh apa? Coba ditempel lah. Kayak sendiri ya. Di figu lah. Itu tuh bisnis growth classnya. Tapi dulu belum mengalami fase itu. Betul, betul. Karena kan istilahnya pada saat itu memang bisnisnya lagi dirintis juga. Bener, bener. Dan sekarang pas growth-nya ini jadinya bener-bener. Enaknya kuliah itu sama partner bisnis. Jadi kita bisa bawa-bawa materi dari kampus. Kalo gak istilah pendapat kita, dari kampus ini gini. Waduh. Gitu. Nanti lu juga macam-macam lho. Ya, itu kan yang lain kan ngambil. Nah, jadinya di dengerin. Kalo kita punya pendapat lebih gini-dengirin. Gara-gara ngambil MPA. Nah, ini juga kayak visi juga melihatnya ke situ juga ya. Betul, betul. Buat the people-nya kan pasti akan dilihat ya. Betul, betul. Karena mungkin menentukan atau gak there is option for keberlangsungan gitu ya. Sebenernya terpambil MPA juga kenapa? Kami dapet support juga dari visi. Kayak gitu ya, the union side, and then you have to take the MPA ya. Ya, ITB. Mali-mali. Jangan ada visi. Jangan ada visi. Jangan ada di gosik. Bagus juga itu visinya gitu ya. Oke. Kita lihat lagi Kak Izin bertanya. Eh, itu udah jam 5 nih. Kak Izin bertanya. Atau ada major line. Major line lagi socialisasi. Oke. Oke, ada nanti ya. Ini kita lagi pekannya. Cailah, pekannya. Pekannya entrepreneurship MBA. Jadi nanti kita juga akan ada general management MBA. Kayak minggu lalu kita ada general management MBA juga sih? Ada, ada mentor. Oke. Nanti kita juga ada business leadership. Jadi, fill the team gitu ya. Kalo untuk program-program di MBA ITB. In particular di Jakarta Campus. Itu kita ada entrepreneurship MBA yang lagi kita bahas ini. How to become entrepreneur. That's it. Udah gitu ya. Atau if you want to work, ya di start up. Gitu ya. Karena deketnya memang kesitu gitu ya. Tapi kita juga ada satu program lagi namanya general management MBA gitu ya. Itu full time juga gitu ya. Work office hour juga. Perkuliahannya gitu. Nah ini lebih ke point your career in the company gitu ya. Itu more likely to be like that. Terus udah gitu untuk program-program kita yang executive. Executive MBA itu tapi kalian harus punya minimum pengalaman kerja 3 tahun. Itu ya. Jadi ada business leadership executive MBA yang upcoming akan buka pendaftaran di Januari 2023. Itu ada business leadership executive MBA. Ada sustainability executive MBA. Ada energy management executive MBA. Dan yang terakhir ada strategic marketing executive MBA gitu. Nah itu pokoknya nanti kita akan cerita lagi tentang program-program itu. Tapi di kesempatan yang berbeda. Oke. Oke. Ada lagi mungkin yang bertanya. Eh Gladista. Hai. Angkat tangan nih. Hai. Atau mau tanya? Boleh kalau mau tanya langsung kita buka. Hai Gladista. Silahkan ya kata-kata? Kedengeran ya kan? Oh tentunya. Oke. Aku mau nanya ke Gila. Gila. Oke. Itu kayak teman S1. Aku kayak kaya aja ya. Iya. Bener ya. Aku mau nanya juga. Gila. SPM juga. Oke. Silahkan Gladista. Aku mau nanya ke Gila. Kan kebetulan aku juga. Tujuhnya ke Business School DNL ya. Jadi kayaknya sama kan juga. Nah sebenernya aku tuh dari dulu. Aku apa. Ada di posisi yang sama kayak gila. Karena aku kayak gini jadi banyak gak taunya ya. Cuman untuk KPI sebuah tuh aku masih maju mundur gitu ya. Kayaknya KPI sebuah tuh bakal terbuka dulu. Hasilnya ke bisnis aku gitu kan. Atau. Ehm. Soalnya itu kan. Ehm. Gak tau ya. Kan aku masuk S2 di S1. Soalnya kayaknya. Ah. Menurut aku tuh kayak di luas itu. Emang kita bakal. Ehm. Tandu perspektif baru ya. Namanya suruh belajakan baru tuh. KPI kan. Ehm. Ehm. Kita minggu diri. Begitu kan. Aku jenis mikil. Aku ikut S2. Atau ikut. Forks. Forks. Yang di luas. Terus. Ehm. Tanya yang kedua. Kalau misalnya. Kalo misalnya. Kita mau masuk. Entertainernya MBR ini. Maksudnya apa ya. Maksudnya kan. Kalo di internet itu. Ada struksi. Nanti kalo misalnya. Di akhir struksi kita tuh. Ini apa ya. Oke. Thank you Gladyspa. Reunir ya. Aku yang jawab ya. Berarti ya. Iya. Oke. Ehm. Kalau. Aku kalo course tetep ikut sampai sekarang. Untuk. Courses. Ya. Ikut course. Yang di bidang kuliner terutama ya. Itu aku masih ikut mungkin ada beberapa bulan sekali. Suka ikutkan sehari dua hari gitu training. Tapi itu kan. Spesifik pada satu hal tertentu yang pengen kita selesai. Misalnya. Waktu itu lagi mau hire manager. F&B manager. Aku ikut course. F&B manager supaya tau. Ya qualified itu seperti apa gitu. Terus misalnya. Ada masalah di HR. Aku bener-bener ikut. Training di bidang itu aja gitu. Gak usah. Gak ada. Itu biasanya. Emang ada beberapa. Kalo di bidang kuliner. Short course nya. Cuma kadang satu hari dua hari doang. Aku suka ikut itu. Tapi. Menurutku. Antara short course day itu sama kuliah tuh beda banget. Kalo course day itu. Dia hanya satu topic yang sangat spesifik gitu. Sementara kalo kuliah. Dia tuh terstruktur dan menyeluruh kurang lebih gitu. Jadi bukan cuman tentang marketing. Bahkan kalo course day itu bukan marketing. Lebih spesifik lagi. Satu hal spesifik di bidang marketing misalnya gitu. Nah kalo kuliah itu menyeluruh. Mulai dari marketing. HR. Atau people ya maksudnya. Terus finance. Dan yang paling penting sih sebenarnya networking gitu. Itu yang. Courses. Courses. Enggak. Karena. Karena hanya singkat banget. Dan orangnya banyak. Nah ikut. Kalo di kelas. Aku di kelas entry kan cuma dua kudusian orang. Nah jadi itu tuh. Sama temen kelas pun. Aku. Mendapatkan. Network yang. Sangat membantu. Di bisnis gitu. Kayak misalnya di kelas tuh. Anak IT. Anak IT. Jagoan banget. Bisnisnya tuh di bidang IT. Udah. Perusahaannya udah gede lah gitu. Nah. Aku mah. Butiran degulah. Kalo jadi kliennya dia. Nah jadi. Aku kalo konsultasi sampe sekarang. Kalo aku ada kendala di bidang IT. Aku nelpon dia. Le. Le. Ini gimana ya. Siapa Le. Leo. Hih. Mewang. Halo Leo. Kayak misalnya aku waktu itu. POSnya ada masalah gitu. Terus kan. POSnya. Aku bingung mau ganti POSnya tuh pake apa gitu. Nah ya aku diskusi sama dia. Dikasih rekomendasi. Beberapa rekomendasi. Atau. Aku butuh network. Untuk. Supplier-supplier. Contohnya gitu ya. Aku soalnya di sisanya kan bukan di bidang startup. Di kuliner gitu. Sekarang itu tuh banyak dapet dari temen-temen. Tuh. Terus bahkan sampe. Untuk marketing gitu. Banyak dapet masukan dari beberapa temen. Yang mungkin bidangnya bukan kuliner. Tapi dia udah biasa. Dia udah biasa nge-endorse. Dia udah tau budgetnya. Dia udah tau impactnya gitu. Aku belajarnya dari dia aja. Jadi dari temen pun belajar banyak hal gitu. Karena ketemunya intense. Selama satu setengah tahun orang itu gitu. Jadi maksimal lah gitu dapet network dan benefit buat bisnisnya. Yang penting buat sisanya tuh pake bisnis ini buat proyek di kampus. Karena kan bebas ya mau bikin bisnis baru atau pake bisnis yang udah jalan. Gue dari awal masuk sampe lulus sampe. Tesis sekalupun aku pakainya Richie. Richie Garden. Sampe tesisnya juga. Tadi pertanyaan kedua kan untuk skripsi. S1 kan skripsi. S2 ada tesis. Ya skripsi versi lebih. Lebih apa ya. Ya levelnya level S2 lah gitu. Kayak bikin skripsi dulu. S1. Nah gue pake proyek bisnis aku. Jadi kita nyebutnya sebenernya gak bisnis. Karena misalnya kalau di sisanya, It's very, very thick in theory. Kita nyebutnya final proyek. Jadi what we're gonna do is that Find the issue first. Belagi kita ya tadi ya. Jadi find your issue first. Terus nanti kita dissolve issue itu. Tentu aja kamu gak sendiri gitu ya. Tapi nanti ada dosen pemiliknya. Ya dosen pemiliknya yang kita namanya, Kalau bahasa kerennya, supervisor. Gitu ya. Nanti ada supervisornya itu dosen yang bener-bener paham Atau understand in your area of the problem you are going to solve. So basically seperti itu. Gitu ya. Jadi setuju bahwa sekolah mungkin disini jadi kayak AKA Balik lagi ya tergantung kebutuhan sebenernya. Gitu. Akan lebih baik dari courses in terms of bahasa kerennya. Gitu ya. 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 Jadi when it comes to solving the issue. Walaupun kayaknya solvingnya. Maksudnya kayaknya issue-nya di marketing nih. Tapi semuanya kan jadinya kaya gitu. Gitu ya. People-nya gimana. Gitu ya. Finance department. Apa kabar. Gitu ya kan. Pertanyaan paham juga gitu ya. Operasinya gimana. That's what we're going to do. At the end. Aku coba. Made a decision. Bener ya. Oke. Sepertinya. Gladista. Apakah sudah menjawab semua pertanyaannya? Eh Gladistanya hilang. Oke. Kita anggap. Gitu ya. Masih ada. Eh masih ada. Udah menjawab ya mudah-mudahan Gladista. Iya. Oke. Jadinya mau daftarkan Gladista. Ditungguin sama. Karena di lauda alumni. Ditungguin sama Eki sama Zaki. Oke. Oke. Siap ya. Jadinya temen-temen. Kalau misalkan pendaftaran. Itu ya. Untuk lombang kedua. Akan tutup di 11 November 2022 tentunya. Jam 23.59 betul ya Pak Srivan ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa juga ke WhatsApp kita di 0812-202242. Nanti akan ada di chat box. Atau bisa juga email ke admission-jkt.sbm.itb.ac.id. Gitu ya. Sepertinya. Kita sudah running out of time nih. Temen-temen admission. Ya. Betul. Jadi kita wrap up. Atau bisa. Oh. 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 Siapa? Best question. Oke. Oke. Kita taruhin. Atau bisa. 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 Hehehe. Selang sekali. Berdiskusi dengan anak-anak. Hehehe. Sebentar ya. Kita krik-krik momen dulu. Karena akan ada kejutan. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Lagi sekali. Halo. Hai. Masih di sana. Silahkan kakak. Masih kakak. Halo. Pakan. Lagi siapa kakak? Oke. Jadi. Kita sudah berunding. Ya. Hehehe. Berunding singkat gitu ya Dan SBM ITB bekerja sama dengan itu Dengan ibu ini Ritchie Lakehouse gitu ya Menyediakan voucher senilai 100 ribu rupiah Untuk tiga penanya terpilih tadi Dan yang berhasil mendapatkan voucher senilai 100 ribu Untuk datang dan digunakan di Ritchie Lakehouse Central City Datang dari kesini Weekend Haris ini aja ditutup Oh tutupnya haris ini Sampai jumpa ada 19.08 Sampai jumpa Buka jam 10 Buka jam 10 pagi Tutup jam 8 Enak banget disini Untuk healing tipis-tipis ya Ya silahkan, yang nomor satu adalah yang mendapatkan voucher senilai 100 ribu rupiah Yang pertama Gladysa Yang kedua Glenn Yang ketiga Bella Bella Silahkan, nantinya dari kita chat box ya Chat box ya Please jump to us di chat box ya Untuk kita catat nomernya dan juga kita kirimkan Ah itu juga QR code ya Untuk e-voucher nya nanti akan kita kirimkan via WhatsApp So thank you so much Thank you so much Zaki, Eki Dan juga Dila Dan ya ampun good luck ya buat Richie Lake House Ini kan contoh Siti Mudah-mudahan nanti ada diplomas ya di luar Jadi Kalian kalau misalnya disini tadi kita sempat makan juga Makasih loh Dila makanannya enak Banget gitu ya Minumannya, kopi gula aranya juga enak Jadi promosi ya Mohon maaf Tapi kalau mau healing tipis-tipis Sambil bawa keluarga Dan ngobrol-ngobrol disini Please manda Diskusi case Boleh juga disini ya Oh bisa Ya kan bisa gitu ya Jangan lupa kalian semua bekerja sama Thank you so much Adi Adi Ya yang sudah jauh-jauh Tapi kita juga bisa healing Dan juga untuk teman-teman saya Ayo silahkan ya masuk ya Kita masuk Kita kenalan Ada Mas Ari Tim Mbak Maya Eh Mas Arisa Mbak Arisa juga sama Mas Rifat Saya kenalin dulu ya Ini timnya Mas Rifat Ini Mas Rifat yang ngobrol-ngobrol Whatsapp kalian gitu ya Di 081824222 Ini ada Mas Rifat Sajang digitalnya ada Mas Rifat Dan juga Mbak Maya Ini kalau misalnya kamu sudah lewat Admission process Dan bakalan ke Mbak Maya Untuk Sinterview Test Sinterview Test Sinterview Test Ya Mas Ari Ini yang ngaturin disini Terutama untuk yang Eh Angat-angat kayak kamera Ini Mas Ari Ketolanya Dan juga Mbak Arisa Ini Marketing Communication kita Yang mainan IG Sosmet Untuk keterlibat Mbak Arisa Oke Terima kasih banyak Maaf Kalau ada salah-salah kata Kita ketemu lagi di Nanti kita cerita tentang MBI TV Jakarta Minggu depan Atau gak bulan depan Thank you so much Maaf Thank you Terima kasih.